Setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan fonis hukuman 8 bulan penjara dan denda 20 juta rupiah kepada Habib Rizik Sihab dan kawan-kawan pada tanggal 27 Mei 2021 atas kasus pelanggaran aturan karantina kesehatan muncul lagi kasus chat mesum yang melibatkan Habib Rizik Sihab dengan perempuan bernama Firsa Hussain. Dugaan pornografi chat mesum tersebut sempat di SP3 oleh pihak kepolisian saat Rizik Sihab berada di Saudi. Kini beredar lagi di media sosial dan meminta Polda Metro Jaya untuk membuka kembali kasus yang melibatkan sang mantan imam besar from pembela Islam itu. Seperti diketahui pada 29 Desember 2020 lalu pengadilan negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan perkara SP3 kasus mesum Habib Rizik Sihab. Dalam putusannya majelis hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk melanjutkan proses hukum chat mesum yang melibatkan HRS atau Habib Rizik Sihab dengan perempuan bernama FH atau Firsa Hussain. Pencabutan SP3 tersebut tertuang dalam putusan perkara nomor 151 yang menyatakan pengidikan kasus dugaan chat mesum Rizik dilanjutkan. Gugatan praperadilan atas SP3 kasus chat mesum ini diajukan atas nama Jeffrey Asar. Seperti dilansir theticknews.com pada Januari 2021 silam sempat ditanyakan akun Twitter Makmun Murot kepada Menteri Polhukam Mahfud MD. Meski Mahfud mengaku tidak mengikuti sejak awal namun menurutnya proses hukum harus diteruskan. Kita tunggu proses di polisi saja, kan ada orang praperadilan dikabulkan oleh hakim. Saya tidak mengikuti kasus ini sejak awal, ini urusan pengadilan. Ucap Mahfud di akun Twitternya seperti dilihat detik.com Kemudian kalau itu Mahfud mengaku telah bertanya soal kasus chat mesum tersebut kepada Poli. Dia meminta proses hukum harus diteruskan. Namun tak ingin tahu dengan isi chat yang disebut antara Habib Rizik dengan Firsa Husein tersebut. Kasus yang menghebohkan publik pada tahun 2017 ini sempat diulas wartaekonomi.co.id yang disadur dari Okeson. Kasus ini bermula dari situs www.balacintarisik.com Yang mengunggah foto serta screenshot percakapan mesum yang diduga Habib Rizik dengan seorang wanita bernama Firsa Husein. Alhasil masyarakat pun melaporkan kasus ini ke polisi. Mereka yang melaporkan adalah aliansi mahasiswa antipornografi dan Henry Yoso. Polisi langsung bergerak cepat dan menelusuri keaslian percakapan di aplikasi WhatsApp Antara Habib Rizik dengan Firsa Husein yang saat itu tersangka makar. Caranya polisi mencari sumber data rekaman panggilan atau call data record terkait percakapan tersebut. Setelah melakukan pengidikan polisi menetapkan Habib Rizik ditetapkan sebagai tersangka bersama Firsa Husein. Keduanya menjadi tersangka dan diduga melanggar Pasal 4 Ayat 1 Junto Fasal 29 dan atau Pasal 6 Junto Fasal 32 dan atau Pasal 8 Junto Fasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Kemudian ada juga Pasal 27 Ayat 1 Junto Fasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Namun polisi akhirnya mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap kasus dugaan Cekmesum yang menjerat mantan pimpinan Front Pembela Islam tersebut. Saat itu Karo Penmas Poli Brikjen Mohamad Iqbal menjelaskan dihentikannya kasus yang menjerat Habib Rizik itu lantaran sebuah kewenangan penyidik. Alasan lainnya penyidik belum menemukan pengunggah kasus Cekmesum yang diduga Habib Rizik itu. Oleh karenanya penyidikan tersebut dihentikan. Meski begitu Iqbal menegaskan bila kasus tersebut bisa saja dibuka kembali apabila penyidik sudah menemukan bukti baru dalam kasus Cekmesum tersebut. Apakah polisi masih harus menemukan bukti baru atau harus patuh pada perintah pengadilan? Kita tunggu saja hasilnya. Jika Anda berpendapat lain berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Ema Karisma 90